Intro Seorang pria paruh baya meninggal dunia karena terkonfirmasi COVID-19 di rumah kontrakan Jalan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat sore tadi. Korban turut memiliki komorbit penyakit diabetes. Sejumlah petugas pemulasaran poskomonas mendatangi sebuah rumah kontrakan di Jalan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan mengenakan pakaian alat pelindung diri, mereka masuk ke dalam kamar kontrakan yang dihuni Ng Chen Fook. Pria paruh baya berusia 65 tahun ini tewas karena terkonfirmasi COVID-19. Korban turut memiliki komorbit penyakit diabetes. Evakuasi jasad korban sempat mengalami kendala karena terbatasnya petugas pemakaman DKI Jakarta. Laporan kami dapat dari keluarga serta warga sekitar dan pemilik kontrakan yang melaporkan ke tingkat satgas RT dan RW lalu tingkat satgas RT dan RW melaporkan ke pihak 4 pilar keluarga pergadungan dan menurut keterangan dari keluarga yang bersantukan bahwa almarhum ini memang memiliki komorbit ataupun penyakit bawaan diabetes dari hasil swab semalam yang dilakukan pihak puskesmas kecamatan. Memang betul hasilnya reaktif. Hari ini di BKI banyak pelanggiran yang tidak positif. Jadi akan terlambatkan dari kalang di sana. Karena banyak pelanggiran di sana. Yang mungkin terlambat itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenazah korban dievakuasi dan dimasukkan ke dalam peti mati. Petugas menyemprot cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jenazah korban dibawa ke ambulans dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.